Yang masih suka gagal buat perkedel kentang, hasilnya tidak sebagus ini, biasanya pecah atau hancur, tidak berhasil, tidak ada rasa, simak video ini sampai selesai ya Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Terry Zelani, kita buat perkedel kentang anti gagal Ada beberapa tips dan cara membuatnya supaya perkedel kentang ini hasilnya bagus seperti ini ya Langsung saja yuk ke cara proses pembuatannya, kita siapkan bahannya terlebih dahulu Terry ini gunakan 1 kg kentang yang sudah dikupas bersih dan sudah dicuci bersih ya, hasilnya seperti ini Boleh pakai ukuran kentangnya bebas saja, boleh yang kecil atau yang besar Oke, ini kentangnya kita iris-iris terlebih dahulu, supaya kentangnya nanti saat diproses masak lebih cepat matang ya Kita irisnya agak tebal seperti ini saja, tidak usah yang terlalu tipis banget Teman-teman yang baru bergabung masak bareng menu harian bersama Terry Zelani, jangan lupa subscribe ya Kalau sudah diiris-iris kentangnya, kita akan goreng kentangnya terlebih dahulu Goreng kentang di minyak yang sudah panas ya Ini adalah tips supaya perkedel kentang kita berhasil, tidak gagal, tidak hancur Jadi kentangnya kita goreng terlebih dahulu ya teman-teman Jangan dikukus atau direbus, karena membuat kentang ini kadar airnya makin banyak ya Dan saat dibuat perkedel ya, adonannya biasanya itu hancur saat digoreng teman-teman Nah jadi seperti ini, kentangnya kita goreng terlebih dahulu sampai matang ya Sampai bagian kulit luarnya ini kecoklatan seperti ini ya Lakukan semua sampai kentangnya habis tergoreng semua ya Baru kita proses selanjutnya Nah kalau sudah kita semua angkat, kentangnya sudah matang ya Kita pindahkan ke wadah Selagi masih panas, kita haluskan ya Kita tumbuh kentangnya menggunakan ulekar Atau menggunakan alat penghalus kentang juga tidak apa-apa Jadi kalau masih panas, kondisi kentangnya saat dihaluskan jadi lebih mudah Haluskannya tidak usah terlalu lembut ya Cukup kayak gini aja, kasar Baru kita siapkan bumbu halusnya 3 siung bawang putih Dan 7 siung bawang merah Nah ini bawang putih, bawang merahnya kita iris tebal-tebal seperti ini Karena proses selanjutnya kita akan goreng ya Nah tips supaya bumbunya itu tidak cepat basi atau rasanya lebih enak Kita akan goreng bawang merah, bawang putihnya sampai kering ya Sampai seperti ini Tidak usah yang terlalu kering banget juga tidak apa-apa Nah kalau sudah kita angkat, kita tiriskan, kita haluskan Boleh haluskan menggunakan chopper, blender atau mengulangkan ulekan juga boleh saja sesuai selera Nah kalau sudah dihaluskan Bumbunya kita satukan bersama dengan kentang yang tadi sudah kita haluskan sebelumnya ya Seperti ini Lalu tambahkan seasoning 1 sendok teh garam ya Untuk 1 kilo Lalu tambahkan 2 sendok teh kalu jamur ini boleh pakai penyedap apa saja bebas Tambahkan lada bubuk, setengah sendok teh lada bubuk Yang suka pedas boleh lebih ya teman-teman Kita ratakan seasoningnya bersama dengan kentang dan bumbu yang lainnya Menggunakan tangan saja ya Supaya hasilnya itu lebih merata Nah sampai tahap ini Teman-teman bisa koreksi rasa ya teman-teman Sesuaikan saja untuk garamnya dan seasoning yang lainnya Kalau sudah oke baru kita tambahkan seledri ya 3 batang seledri Ini teririn potong kecil-kecil saja seperti ini sesuai selera Ada beberapa teman-teman resep lainnya menggunakan daun bawang ya untuk perkedel kentang Boleh saja sesuai selera Tapi kalau yang valid rasanya lebih enak menggunakan seledri seperti ini Seledrinya kita satukan dengan adonan kentang Kita ratakan kembali sampai merata ya Nah hasilnya seperti ini Kalau sudah merata baru kita cetak ya adonannya membentuk perkedel pada umumnya ya Biasanya perkedel bentuknya itu agak bulat agak pipih ya Ada yang besar ada yang kecil Kalau ukurannya itu sesuai selera saja Tapi biasanya hasilnya seperti ini bulatannya Kalau untuk ide jualan teman-teman bisa sesuaikan ukurannya ya Bentuk perkedelnya ya Bisa untuk jual harga Rp 1.500 Atau variasi bentuk harga yang lainnya ya Nah hasilnya seperti ini sudah mulus Lakukan semua sampai habis Sampai adonannya tercetak seperti ini ya Adonannya sudah dicetak semua Bisa kita jadikan frozen food ya Kita simpan di kontainer tertutup seperti ini Untuk sahur atau berbuka puasa Tinggal kita goreng saja Dibalutkan dengan kocokan telur ya Bisa kita simpan di freezer atau di bagian kulkas biasa Juga awet insya Allah sampai 1 minggu Kalau mau makan kita tinggal pecahkan 1 butir telur ayam Lalu kita kocok lepas ya Sampai tercampur semua bagian putih dan kuning telurnya seperti ini Kalau sudah adonan yang kita sudah bentuk bulat-bulat tadi Kita celupkan ke telur seperti ini ya Cukup sampai 1-2 kali kita bolak-balik Lalu kita goreng di minyak yang sudah panas Nah apinya menggunakan sedang saja Tidak usah yang terlalu kecil atau yang terlalu besar Goreng perkedel kentangnya ini tidak usah terlalu lama ya Teman-teman kita matangkan bagian telurnya saja Karena untuk perkedel kentang tadi Bagian adonan kentangnya sudah matang ya Sudah mengalami proses goreng kentang dan juga bahan bumbunya semuanya ya Jadi insya Allah tidak cepat basi Kalau sudah kecoklatan seperti ini hasilnya ya Bagus tidak pecah Kita angkat saja lalu kita tiriskan Untuk resep perkedel kentang kali ini Ini garansi anti gagal, anti hancur ya Pastikan ikuti semua langkah-langkahnya Dari awal hingga saat menggorengnya ya Lakukan semua sampai habis Kentang tergoreng semua dengan balutan telur ya Sampai kecoklatan seperti ini Nah kalau sudah ini kita angkat Kita tiriskan, kita sajikan ya Ini bisa dimakan dengan soto Atau dimakan pakai nasi anget saja juga boleh Kita susun di atas piring saji seperti ini Boleh ditumpuk atau boleh disajikan secara melebar Ini perkedel kentang anti hancur, anti gagal Rasanya enak banget Semua seasoningnya pas ya Kalau untuk jualan ini sih gak malu-maluin Karena bener-bener masya Allah Insya Allah rasanya tuh valid ya Hasilnya tidak pecah mulu seperti ini Ini perkedel kentang rasanya enak banget Teman-teman yang mau coba di rumah Safer safe ini ya Terima kasih yang sudah menonton Happy cooking Wassalamualaikum